Kalian pernah gak sih saking isengnya nih di rumah terus akhirnya coba-coba buat bikin DIY skincare dengan menggunakan bahan-bahan yang mungkin udah ada di rumah kalian nih seperti pakai coconut oil atau garam, gula, biji-bijian seperti kopi. Nah kalian tau gak sih kalau gak semua nih bahan-bahan tersebut bisa digunakan untuk DIY skincare. Nah buat kalian yang penasaran kenapa sih kok bahan tersebut gak boleh dipakai di wajah, keep on watching. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap smart buat jalanin minggu ini. Ingat ya, kalau kalian gak perlu-perlu banget nih keluar rumah, tetap di rumah aja. Dan kalaupun kalian harus banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kerumunan ya. Nah aku tuh sering banget ya lihat di media itu banyak banget yang bikin DIY skincare menggunakan bahan-bahan alami atau bahan-bahan yang udah ada di rumah nih. Dan hari ini aku bakal bahas nih bahan-bahan yang udah banyak banget dibuat sebagai DIY skincare. Tapi sebenernya bahan-bahan tersebut itu tuh tidak dianjurkan untuk dipakai di wajah apalagi dijadikan DIY skincare. Nah yang pertama nih adalah coconut oil. Jadi banyak banget nih yang percaya dan bilang kalau misalkan coconut oil ini tuh bisa untuk melembabkan, bisa dijadikan sebagai moisturizer, dan juga bisa menghaluskan kulit. Tapi yang perlu kalian ingat nih bahwa coconut oil itu punya sifat comedogenic yang artinya coconut oil ini bisa menyumbat pori-pori. Jadi daripada nih kalian pakai coconut oil yang malah bisa bikin komedo di wajah kalian, kalian lebih baik menggunakan moisturizer yang memang cocok dan tepat sesuai dengan jenis kulit wajah kalian. Bahan yang kedua adalah garam dan gula. Nah jadi banyak banget nih yang menggunakan garam dan gula dengan tujuan untuk mengeksfoliasi wajah. Jadi kebanyakan dari mereka menggunakan garam dan gula sebagai pengganti scrub. Nah sebenarnya garam dan gula ini tuh kan punya tekstur yang benar-benar kasar dan butirannya juga besar-besar. Nah butiran yang kasar ini itu bukannya malah bagus untuk kulit. Nah butiran yang kasar ini bahkan terlalu kasar ini bisa banget merusak skin barrier kulit kalian dan bisa membuat kulit kalian jadi iritasi, merah-merah bahkan mengelupas parah. Jadi kalau kalian memang nih pengen pakai skincare atau pengen pakai scrub dengan tujuan untuk mengeksfoliasi kulit, pastiin lagi menggunakan scrub yang bahannya tidak terlalu kasar dan tidak terlalu melukai kulit kalian. Untuk bahan yang ketiga adalah kopi. Nah kopi ini tuh udah banyak banget dipakai untuk luluran karena memang butiran kopi ini dipercaya bisa untuk eksfoliasi kulit. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kopi itu butirannya kasar jadi kalau kalian pakai kopi di wajah atau badan kalian bahkan kalian menggosok-gosokannya terlalu keras di kulit kalian itu malah bisa bikin kulit kalian tuh iritasi, bikin kulit kalian jadi mengelupas dan jadinya merah-merah. Jadi kalau kalian memang pengen nih menggunakan scrub di wajah atau di badan itu sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi balik lagi ya kalian harus memilih butiran scrubnya itu yang benar-benar halus yang tidak melukai wajah kalian atau badan kalian. Dan untuk bahan yang keempat adalah alkohol. Nah jadi banyak banget juga nih yang menggunakan alkohol untuk mengobati jerawat. Nah ini bedain ya alkohol yang kalian pakai di wajah secara langsung dengan skincare yang ada kandungan alkoholnya. Kalau misalnya kalian pakai alkohol yang langsung nih bukan yang skincare dengan kandungan alkohol. Itu bisa banget membuat kulit kalian jadi super kering dan bikin kulit kalian iritasi. Jadi bukan berarti kalau misalnya skincare dengan kandungan alkohol itu tidak boleh dipakai di wajah. Kalau misalkannya kandungan alkohol yang sudah ada di dalam skincare itu pasti sudah disesuaikan dengan pH-nya. Terus sudah diukur semuanya supaya aman untuk dipakai di wajah. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengobati jerawat kalian sebaiknya pilih skincare yang memang cocok untuk tipe kulit yang jerawat daripada kalian pakein alkohol secara langsung di wajah kalian. Nah itu dia tadi 4 bahan yang udah banyak banget nih dipakai sebagai DIY skincare. Dan aku berharap setelah kalian nonton video ini kalian udah nggak lagi pake-pake bahan-bahan yang mungkin bisa melukai wajah dan juga badan kalian. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!